Intro Baik kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Alhamdulillah Seperti janji ahli tadi kita akan membahas tentang tema kita Jangan Banyak Gaya, Masya Allah ya Bersama guru kita Dai Berjuta Pemerintah Kayak Haji Agustin Maman dan Kang Rasid Baik ini memang kadang-kadang apa ya Hidup kalau gak gaya gak sosialita ketinggalan Terus kalau misalnya gak gaya direndahkan Kalau gak kita punya apa gitu yang kita pamerin dianggap gak keren atau gak ditemenin Nah sementara disini ada bilang jangan banyak gaya Nah ini seperti apa sih barometer kita boleh bergaya atau gak Itu seperti apa Kiai Ya terima kasih ya Pak Alizena Kang Rasid Kumaha damang Kang Berkah Berkahnya saya pisarnya Hapunten Kang Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Yang Dirahmati Allah Bunda-bundaku Ayahandaku yang berada di studio Kita berdoa pada hari yang indah ini Semoga Allah selalu memberkahi kita Walaupun kita tidak banyak gaya Kenapa kok dilarang atau tidak diperbolehkan untuk bergaya tidak sesuai dengan kemampuan Kalau yang mampu It's okay boleh-boleh saja tapi jangan keterlaluan Akan menimbulkan kesombongan Ya Kang Menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan akhirnya dia pongah congkak Kalau seandainya Nih 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 Bu Ibu Iya Sehat Alhamdulillah Masya Allah Gayanya luar biasa ini Iya Jadi kalau orang yang banyak gaya Ayah bundaku para pemirsa Seandainya Kita punya rezeki lima Kemudian Dipergunakan lima Impas dong Impas Cukup Kang Jadi Ada istilah break even point Jadi titik impas gitu Tapi kalau ada rezeki lima Kita berikan Kita berikan Kita pakai empat Sisa satu Yang satu buat sodakoh tuh Infak sedekah jariah Tapi kalau andai kata kita punya lima Dipergunakan tujuh Itu sudah Sudah lewat yang dua Itu yang membuat pusing Nah ini Yang membuat satu tekanan Hipertensi Sehingga mencari kesana Mencari kemari Karena gaya Sebetulnya Pola hidup kita ini ringan deh Cukup kita makan tempe Tahu Lalapnya ayam goreng Itu mah enak Itu mah enak banget Enak banget ya Enak banget Ya Allah jadi lapar Raus pisang Jadi Kalau kita Kalau kita Umpamanya Lima Dapat rezeki Pengeluarannya itu Jadi tujuh Ini yang membuat Pusing kita Yang dua Makanya Sudara sekalian Orang yang banyak gaya itu Orang yang tidak pernah bersyukur Akan nikmat Yang sudah ada Makanya syukuri Apa yang ada Hidup adalah anugerah Tetap Jalan hidup ini Melakukan yang terbaik Jangan menyerah Kata siapa tuh Kata Agus Dermawan Begitu Jadi orang-orang yang hidup bahagia itu Bukan karena harta Kata Nabi Bahwa orang yang kaya itu Bukan orang yang banyak harta Bang Ali Para pemirsa yang tersayang Bukan banyak duit Belum tentu orang yang banyak duit Tenang jiwanya Tapi Orang yang kaya itu Kaya jiwa Kaya hati Kaya diri Amin dong Nah tentunya Tidak lain adalah Tingkatkan frekuensi Iman dan takwa kita Mudah-mudahan Kalau itu Sudah kita kuasai Lihatlah Jadi Lihat tuh Apa orang yang ada di bawah tuh Jadi jangan kita perbanyak gaya Ujung-ujungnya Kita punya hutang nanti Nanti akan timbul Stres Setelah stres itu Akan datang Hipertensi Menimbulkan stroke Stroke itu ada dua Hemorazik Dan non-hemorazik Hemorazik itu Pendarahan di otak Bisa pecah Menimbulkan kematian Tapi non-hemorazik Pendarahan gak pecah Tapi menimbulkan Hemipeglia Atau Hemiparesis Pregia Atau hemiparesis Menimbulkan Mati sebelah Terlumpuh Ya Bang Ali Jadi mudah-mudahan Kita mensyukuri Yang sudah ada Gak usah kita Mengada-ada Akhirnya timbul Kepusingan Itulah orang yang banyak gaya Gak usah Cukup satu gaya aja Gaya kupu-kupu Itu aja Terbang Terbang sini Ada gaya bebas Ada gaya kupu-kupu Ada gaya katak Ada juga gaya batu Nah itu Cukup satu gaya saja Begitu Memang kadang-kadang ada Slogan gini Yang penting Apa ya Gak apa-apa tekor Yang penting kesohor Biar 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 tekor Asal nyohor Nyohor Nah ini gak bener Tekor nyohor Itu biasanya saya pak Orang Batavia Batavia Baik yang ngerasih Mungkin ada penambahan Tentang hal ini Memang kadang-kadang Gaya ini Apa sih yang harus ditinggalkan Tapi boleh gak sih Gaya seperti apa yang dibolehkan Ya Mas Ali Kiyagus izin Punai Handa Misalnya saya hati Kalau denger kalimat Gaya itu Suka identik dengan So of Sangat identik dengan itu Gaya itu ada banyak gaya Ada gaya di fashion kan Ada gaya di social media Bahkan ada gaya so of Dia punya kekayaan gitu Nah puntan sekali Biasanya Puntan sekali Gaya itu punya ekspektasi Nah itu yang Gaya itu punya ekspektasi Kalau dia posting sesuatu Tidak di komen Sakit Kemudian contoh Kayak Agus Putun ya Istri Mah Eh pah Bagus pakai kerudung hitam Atau kerudung meto Kerudung putih Hitam lebih elegan mah Eh keluar kerudung putih Dia Jadi dipilihkan Atau marah Karena tidak merasa diakui Keberadaannya Karena memang Sifat jati dari manusia Ada eksistensi Pengen diakui keberadaannya Maka Untuk supaya diakui Keberadaannya Dia memunculkan gaya Gaya anak-anak Gaya dewasa Baby boomer itu Tetapi puntan Itu sih sifat naturalnya manusia Caper ya Cari perhatian Ya caper cari perhatian Namun puntan sekali Bagaimana Power caper itu Diarahkan ke Allah Allah Itu yang terbaik Saya mencari perhatian Allah saja Kalau dia mencari perhatian Mahluk Kemudian tidak dikomentari Sakitnya tuh disini Bukan disini gitu ya Maka puntan Kalau bergaya pamrih Siap-siap hatimu perih Eh cakep Ya gue suka Ya pamrih Kadang dia bergaya Suka bersarat Oke pak Mama pakai kerudung Tapi beliin jam tangan Oke Dia bergaya bersarat Kalau gayanya bersarat Cintanya berkarat Aduh Tajem tuh Iya Nah Maka oleh karena itu Kita dengarkan Bagaimana Agama memimbing Tentang gaya Fashion Bagaimana Betul ya Agus Bagaimana agama Memimbing tentang gaya Nabi menyampaikan Tadi kita sudah menyampaikan Tentang dasar yang marah Mantawat doa Rafa'ahullah Siapa yang rendah hati Maka Allah angkat dia Menjadi shohor Allah karimah Tetapi dia tidak Selebriti dunia Dia jadi selebriti langit Akhirat Masya Allah Lebih Abdul kah itu Lebih dasar Bunda ya betul ya Jadi selebriti langit Sayyina U.S. Al-Karni Seorang waliullah Memilikan syafaat Dia tinggal di Yaman Di Yaman gak terkenal Tapi di langit terkenal Nah oleh karena itu Benar sekali Tawadu saja lah Nah lantas Bukankah Allah punya sifat Al-Jamil Allahul Jamil Yuhibbul Jamal Allah itu indah Dan menyukai keindahan Tapi gunakanlah harta kekayaanmu Demi keindahan Contoh gunakan pakaian terbaik Ketika sholat Jumat Ketika pakaian terbaik Ketika berhadapan dengan tamu di rumah Ketika dengan suami istri Gunakan itu pahala Jadi silahkan berdandan Silahkan bergaya Tapi gayanya yang tawadu Tawadu itu Masya Allah ya Low profile ya Low profile Hambel Hambel Baik ya memang kadang-kadang Apa namanya Kita kadang-kadang masih pengennya Ditemenin gitu kan Ini mungkin kita juga kembali lagi Kalo Allah aja gak usah peduli sama orang ya Mau ditemenin syukur Gak udah gitu kan Gue rasa kan ada yang gaya-gayaan Kalo gak gayaan Nggak naik sosialita kita Gak punya teman dijauhin Gimana tuh kiai Kadang-kadang sekarang Nggak ada dari Dari prestisnya Gitu Iya Kita kalo niat hidup Karena Allah Sudah otomatis Allah yang akan mengangkat kita Amin Jadi Gaya itu Produk manusia Kang ya Kalo manusia itu Ingin dipuji Ingin diangkat Dia tidak tau Esensi hidup itu Siapa yang mengangkat Siapa yang merendahkan Adalah Allah yang maha segala maha Nah oleh karena itu Para pemirsa Silahkan anda bergaya Tetapi harus ada tujuan Motivasi yang pas Kalo gayanya Gaya yang positif Percaya Contoh Kang tadi mengatakan Silahkan anda bergaya Maksudnya adalah Kalo ke masjid Jumat Gunakan sorbanmu Gunakan aurot Untuk ditutup Atau menggunakan jubah Atau gamis Atau sunah-sunah yang dilakukan Itu bukan gaya sebetulnya Nah oleh karena itu Mari sama-sama Hanya satu Apapun yang terjadi Di muka bumi Baik hidup kita Maupun langkah gerak kita Bismillah Semua karena Allah Tetapi Kang Gaya itu Kang mungkin kadang-kadang Kadang-kadang Orang yang Menginterprestasikan Iya Jadi kalo kita begini nih Oh gayanya itu Nah orang Padahal kita Biasa saja Ya Kang gimana Tadi betul Agus Low profile itu Iya Dia punya Uang Satu miliar Beli mersi Dia memang Ada uang Ada uang Pas Iya Sekarang Bukan sombong Bukan Dia menggunakan uangnya Di jalannya Oh Bener Sip Cakep Iya baik Masya Allah ya Luar biasa ya Karena memang Dengan hidup sederhana Low profile Tidak akan menyusahkan diri Kecuali Kang Gak punya duit Beli mersi Kang Maksa Atau beli Sorry Sorry Mereka izin Gak punya riski Memaksakan diri Itu gaya namanya Kang Gak boleh Kang Syukur aja Kang Amin dong Amin Iya baik Baik Masya Allah Terima kasih Ilmunya guru-guruku Yang dimulakan Dan nanti Kita akan bertemu Dengan guru kita Ustaz Syam Dengan ngaji Yuk Dan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Sub indo by broth3rmax